Bismillahirrahmanirrahim, saya Hartoko Edo akan mendemonstrasikan template Amazing Tour Quotation jika ada pertanyaan tentang paket wisata, maka Tour Planner cukup mengakses melalui desktop misalnya disini, My Tour, double klik disini akan saya jelaskan bahwa ini adalah total paket yang dimiliki travel agent saya misalnya ada 13 Overland, Domestic dan International Tour jika travel Anda memiliki 50 maka tentunya nanti akan di input ke dalam suatu data index seperti yang tertera pada sini terbagi 3 kemudian disini ada suatu flowchart yang bisa dilihat semisal kita memiliki 75 kita enter maka di otomatis akan berubah kita backspace dalam kasus ini saya akan menggambarkan ada suatu permintaan paket wisata honeymoon ke Bali kita akan bermain dalam durasi menit insyaallah dalam 3-5 menit dengan menggunakan aplikasi sederhana ini maka surat penawaran dan 3 pilihan harga serta tur program sudah bisa kita sampaikan kepada pelanggan kita to the best kita akan melihat paket yang ada dalam demo ini saya buat hanya satu Bali honeymoon 4D available kita klik go to quotation langkah yang pertama adalah menanyakan nama tulis disini nama pelanggan kemudian input kapan periode selanjutnya tulis berapa jumlah tentunya kalau honeymoon mulai dari 2 barangkali diikuti oleh babysitter atau keluarganya bisa anda input sebagai misal 8 dan seterusnya jika ada penawaran khusus misal ada pelanggan kita memerlukan untuk 7 orang kita tulis disini karena dari yang saya blok berwarna merah ini akan terintegrasi dengan penawaran kita lihat pada penawaran paket wisata 247 kembali ke sheet standar selanjutnya kita menanyakan apakah perlu suatu transfer service jika tidak ada maka pilih NA sama halnya dengan yang ini kita pilih NA semua not available check in staff artinya adalah ada petugas khusus yang melayani check in ke bandara biaya ini silahkan anda ganti melalui data vendor kemudian untuk tour leader biasanya untuk paket ta honeymoon tidak memerlukan namun jika perlu maka pilih saja klik demikian pilihan seperti ini akan terintegrasi dengan paket well done diatasnya standar dan paket budget di bawahnya standar kita cek sama kembali ke standar selanjutnya apakah dia memerlukan suatu dokumentasi khusus fotografer dan seterusnya jika tidak silahkan pilih not available amusement adalah hiburan khusus anda bisa input disini jika tidak ada pilih not available kemudian kita menanyakan apakah ada suatu permintaan khusus tulis disini secara manual sebagai misal rent car dengan harga 600 ribu supir sendiri selama 2 hari ini pun akan terintegrasi pada well done dan budget kita cek rent car budget sama kita merubah cukup dari sini maka akan diikuti pada 2 seat di atasnya maupun di bawahnya selanjutnya untuk transit kita pastikan untuk mengedit dari seat standar jika dia memerlukan suatu transit khusus tulis disini jika tidak ada not available pilihan tiket untuk domestic package sebaiknya untuk menghindari suatu kerugian di dalam penawaran maka di keluarkan saja kecuali kalau untuk insentif maka kita akan tulis manual pada seat standar seat budget seat well done sesuai dengan harga masing-masing maskapai yang terendah yang sedang dan yang tertinggi kita kembali ke standar airport bisa di input disini misal anda di Jakarta dan seterusnya kita pilih not available karena kita tidak jual tiket nah disini hotel ini adalah suatu confidential tarif yang mana sudah kita miliki dari partner kita travel agent di Bali sebagai contoh mereka menawarkan 4 hari 3 malam untuk honeymoon all inclusive 2.400.000 kemudian kita input juga yang terendah sambil bicara kepada pelanggan yang paling murah 1.800.000 kembali ke standar disini refreshment bisa anda tentukan sesuai dengan kebijakan jika tidak ada pilih NA local guide tip ini kita input nominalnya silahkan melalui satu data config anda nanti yang akan kami peragakan demikian juga untuk souvenir dan luggage tag selanjutnya kalau sudah dirasa cukup pelanggan sudah kita inventarisir kebutuhannya sesuai dengan keinginan kita tinggal cek kita menyampaikan kepada mereka bahwa paket honeymoon yang di Bali saya tunjukkan kepada ini nama saya dengan hotel bintang 1 2 orang sekian sampai 7 orang sekian jika harga terendah masih dirasa tinggi maka kita perlu merubahnya ulang sebagai misal disini tour leader ditiadakan check-in 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 ditiadakan kemudian rent car ditiadakan refreshment dan seterusnya misal ditiadakan kita cek sampaikan kembali kepada pelanggan bahwa harga terendah untuk 7 orang 2,3 namun jika pengurangan dari komponen harga pun masih yang terendah masih belum tercover oleh pelanggan maka kita bisa menentukan mengurangi jumlah biaya lain-lain misal nouse dan biaya markup atau profit kita kita cek disini untuk ngecek berapa profit gross profitnya untuk 2 orang sekian 4 orang sekian karena mereka bagi misal 7 orang kita akan turunkan profit 15% cukup melalui sheet standar maka well done budget sudah mengikuti demikian juga untuk misal misal kita turunkan 1% berapa biaya misal yang dimiliki hanya sekitar puluhan ribu maka untuk misal tentunya ini tetap dipertahankan di angka 3 kemudian setelah kita menurunkan sebagai misal hingga yang terendah 10% harga yang tertera adalah 215 tetap tidak disetujui maka sekali lagi dia bukan prospek kita tinggalkan saja namun jika sudah setuju lanjutkan dengan mencetak penawaran sesuai dengan yang sudah kita ubah 2115 yang ada pada budget kembali kembali ke standar setelah ada suatu kesesuaian budget kita tinggal menanyakan akan kita kirim melalui fax email atau melalui email kita klik tour itinerary anda tinggal mencetaknya saja karena disini sudah terintegrasi kita cek apakah pada budget standar harganya sama ini adalah lowest price untuk hotel budget sedangkan yang ini adalah untuk yang harga standar kita cek 3114 dan yang terendah 234 314 yang terendah 234 exactly kembali untuk mencetak scroll ke bawah anda disini bisa mengganti namun anda tidak bisa mengganti yang disini saya demokan misalnya 12 maka microsoft menolak ini untuk keamanan anda demikian juga untuk harga demikian juga yang ada disini jika anda menemui satu cell yang tidak bisa di update artinya anda harus membuka proteksi justru disinilah yang namanya proteksi yang diperlukan oleh pengusaha agar file yang kita miliki tidak mudah dikopas oleh staff kita oke kita klik disini ada dua pilihan printing atau email by pdf jika print maka kita klik disini lalu ctrl p hasilnya seperti yang ada pada layar anda tinggal merubah disini untuk header logo saya akan peragakan bagaimana jika akan di email disini dalam tool tip save to pdf klik disini tekan f12 pada keyboard lalu save as tape pilih pdf klik disini kemudian tekan f12 pada save as tape kita pilih pdf oke kita save lihat hasilnya yang akan kita kirim melalui satu email demikian jika anda tertarik silahkan hubungi nomor telepon saya dan semoga menjadi manfaat kemajuan bersama antara perusahaan anda dan pariwisata Indonesia terima kasih semoga bermanfaat